Oke guys, saya akan coba berbagi cara menghilangkan kusam di bodi motor Nah, contohnya seperti ini Sebelah kanan sudah dan sebelah kiri belum guys ya Bedanya 180 derajat Yang kanan seperti baru, yang kiri yang belum dilakukan eksekusi Nah, bagaimana caranya biar seperti sebelah kanan? Oke, langsung aja simak videonya guys Buat kalian yang sudah menonton video di channel ini Awas guys, nanti kalian akan jadi kreatif Hai sahabat kreatif Yubigar Ini adalah motor praktek saya yang sering saya bongkar-bongkar guys Nah, jadi karena ini motor jarang dirawat alias untuk bongkar-bongkaran aja Jadi disini bodi-bodinya sudah mulai kusam Kalian perhatikan disini guys Nah, ini dia ya bodi hitamnya sudah jadi putih nih alias abu-abu ya Disini bercak-bercak putih banyak banget Nah, jadi seperti ini, ini sudah kusam banget ya Nah, jadi kalau punya motor seperti ini kan kita tidak enak banget dipandangnya ya Nah, jadi bagaimana sih caranya biar bodi hitam Bodi kayak gini bisa jadi hitam kembali seperti baru guys Nah, pada video kali ini saya akan coba bongkar ya Disini banyak banget yang kayak gini nih Bodi-bodinya sudah pudar banget ya Disini kalian perhatikan itu kusam dan pudar Nah, ini nih Kalian perhatikan ya Tuh Aduh, nggak enak banget dilihat ya guys Berhubung ini motor praktek jadi saya nggak terlalu urusin Nah, tapi pada video kali ini saya akan coba percantik lagi nih motor praktek saya ya guys Ini saya akan coba kembaliin catnya seperti baru lagi Nah, untuk tutorialnya pada video kali ini Jangan di skip videonya ya guys Biar kalian nggak gagal paham Oke, untuk pertama-tama kita akan coba mencuci motornya dulu ya Agar bersih dari kotoran Oke guys, setelah udah tercuci Kalian keringkan dulu ya cair-cairannya Jangan sampai tersisa guys Karena kalau tersisa nanti hasil nggak maksimal Nah, kalian perhatikan disini Ini saya udah menyiapin ya Nah, jadi sebuah garis Ini garis pakai isolatif kertas Saya akan coba membuat dua buah sisi Jadi satu sisi nanti saya akan coba poles seperti ini Dan satu lagi nggak ya Kayak gini nih Jadi semuanya saya bikin garis seperti ini tuh Jadi nanti hasil akan ketahuan bagus atau enggaknya Disini guys ya Kita akan coba buktikan Kita akan coba reparasi bodi motornya agar jadi baru lagi Biar kalau nanti kita bikin konten motor lagi Nggak terlalu risih sama bodi yang sudah kusam guys Oke, langsung aja untuk menghitamkannya Jadi kayak saya udah membeli sebuah produk guys Ini dia Langsung aja kita unboxing Jadi saya terpincut banget nih sama produk ini Jadi ketika motor saya, saya lihat Aduh, bodinya udah nggak enak nih Jadi saya ngeliat produk ini langsung kepincut guys Langsung saya beli aja Oke, langsung ini dia kita unboxing aja Mantap juga nih ya untuk pengemasannya Dia pakai beber web dan juga Mika nih Uh, mantap Nah, jadi produknya namanya Black Speed guys Jadi ini untuk bodi plastik di motor kalian Nah, jadi kalian nggak usah beli barang tambahan lagi Karena di dalam Black Speed ini Sudah ada sarung tangan, kuas kecil Dan juga spawn besar dan spawn kecil guys Jadi kalian nggak usah beli bahan-bahan tambahan lagi Kalau udah beli ini langsung dieksekusi Karena udah tersedia semua ya Alatnya disini Nah, jadi untuk paketnya apa aja? Nah, kita unboxing aja guys Yang berarti kan disini ini ada Jangan dibanting ya Ini jangan dibanting Nanti pecah guys ya Ini kuas kecilnya Jadi ini untuk ke bodi-bodi yang sempit Udah ada ya Kita langsung aja Nah, ini dia untuk Untuk Pengolesan kita pakai ini guys ya Pakai spawn Nah, ini spawn kecil juga ada Jatuh tuh tadi Jadi kita pakai Dikasih sarung tangan juga nih Di plastik ini nih Sebanyak 4 buah Oke, langsung aja kita eksekusi guys Nah, jadi disini kalian perhatikan Nah, jadi untuk Bodi ininya kita bagi 2 Jadi nanti sebelah ini kita cat Dan 1 nggak Nah, langsung aja Oke, ini udah buluk banget ya Bodinya udah kotor atau kusam banget Langsung aja kita kasih Catnya Nah, untuk proses pemolesan pertama Jadi kayak gini guys Nah, jadi saya pakai ujungnya aja Kalian bisa pakai di tengah-tengah ya Jadi saya pakai ujungnya aja Biar lebih simple Jadi ini caranya masing-masing guys Kalau saya kayak gini aja nih Oke, seperti ini tuh Bisa pelan-pelan aja Biar hasil maksimal ya Nah, jadi untuk pemolesannya Kalian bisa lebih tebal Lebih bagus ya Jadi hasil nanti akan lebih hitam Lebih mantap ya Ya, pelan-pelan aja guys Nggak usah teburu-buru Untuk pengerjaan kayak gini mah Karena kalau masalah Pengecat-pengecatan kayak gini Itu harus ulet guys Oke, seperti ini Jadi catnya Atau black speaksnya Harus kalian kocok dulu ya Sebelum dipakai Kalian kocok-kocok Nah, jadi Kalau udah Mantap Langsung aja kita eksekusi ya Ke body motornya Nah, kayak gini Kalian perhatikan Ini udah mulai berubah tuh Ya, kalian hasilnya juga beda banget guys Nah, kayak gini Jadi kalau nanti nempel Ke body yang putih Atau merah Kalian bisa pakai air aja Dilap Bisa langsung hilang dia Kalau di body yang jeruk ini guys Dia langsung meresap Yang nggak bisa di Nggak bisa dihilangkan guys Ya Kayak gini nih Kalian perhatikan tuh Mantap banget guys Hasilnya tuh maksimal banget Kalian perhatikan disini aja udah ketahuan ya Nah Oke Kita kurang ya Nah, disini Nah, itu udah mulai Udah mulai kelihatan banget bedanya ya Nah, disini juga kelihatan tuh Oke, jadi untuk Satu lagi Kita Agar lebih mantep nih Jadi hasil agar lebih maksimal Jadi saya oles lagi guys Nah, jadi Disini masih ada Sela-sela kecil ya Yang nggak kena nih Disini Nah, jadi Sela-sela kecil ini Saya akan coba Pake ini guys Saya pake Kuas yang udah dikasih tadi Lalu Nenyo ngecrot ya Jangan dicontoh nih Kayak gini guys Kalian bisa pakai Tatakan sedikit ya Oke Kita Poles-poles Wih, mantep guys Hitamnya udah kelihatan banget nih Oke, kita poles-poles lagi Nah, jadi Seperti ini Cara pakenya gampang banget ya Semua juga bisa guys Kalian juga pasti bisa nih Nggak usah Ribet-ribet Makanya nih Pake pemula juga bisa guys ya Disini Nah, jadi saya akan coba Body bawah lagi Disini Nah, ini saya udah cat sedikit tadi Jadi Hasilnya Kita akan coba Ini lagi Nah, ini seperti ini Pelan-pelan aja ya Untuk proses Pengelapannya Atau Penyampuran ininya Black fix-nya Nah, disini hasilnya Langsung Langsung mengkilat ya Bangun semua guys Oke, nanti saya akan coba buktikan Disini Di video ini Kita akan coba cuci guys ya Nah, apakah Di catnya luntur atau enggak Kita buktikan di video ini Pokoknya Oke, disini kita Oles-oles terus Semuanya Oke, kita oles lagi Ini mulai mantep nih Jadi Motor praktik saya Udah mulai bagus nih catnya nih Ini nanti pede nih Buat bikin konten lagi nih ya Oke Nah, ini udah sudah mulai Bagus Oke, hasilnya kalian perhatikan Sparkboard tengahnya tuh Lihat memang kilat banget guys Ya, seperti baru banget tuh Beda banget Sampai sebelah ya Oke, kita cat lagi Atau kita poles lagi Nah, kayak gini Jadi kalian bisa pakai Satu arah aja ya Enggak usah Bolak-balik kayak gini Enggak gini guys Jadi contoh nih Ini kerjaan saya ini Kurang bagus nih Kalau kayak gini Jadi satu arah aja Nah, kayak gini tuh Bagus tuh Untuk satu arah hasilnya bagus tuh Oke, seperti ini Nah, jadi Setelah ini kita tunggu Satu jam dulu ya guys Oke Nah, jadi setelah satu jam Nah, di sini kita mencoba Proses pemolesan kedua Nah, jadi untuk pemolesan kedua Bisa kalian tambahin air sedikit ya guys Jadi nanti Agar hasilnya menyebar dia Jadi Hasilnya akan melebar sedikit Bagus sih nanti hasilnya Jadi untuk kedua ini sih Kalian bisa Enggak usah pakai air sih Terserah sekalian sih ya Ini Selera kalian aja Jadi saya pakein air sedikit aja Enggak usah banyak-banyak Jadi nanti Catnya agak tercampur Agar merata Disini hasilnya Kelihatan banget ya guys Kalian perhatikan disini Mengkelap banget ya Tidak banget sama samping Nah, disini perhatikan Satu lagi kita poles lagi Ini untuk pemolesan yang kedua Ini yang ini Oke, kita poles-poles Ini harus ulet guys Karena kalau gak ulet Nanti hasilnya gak maksimal ya Oke, seperti ini Nah, ini udah mulai Kelihatan nih hasilnya Ini mantep banget guys ya Oke, kita tambahin lagi sedikit Ini ditaruhin air sedikit ya Jadi hasilnya menyebar tuh Wow, hasilnya maksimal banget guys Si motorgi coba Catnya udah mulai bagus nih ya Oke, disini Ini gak sia-sia nih Nanti dibuat konten lagi Dia gak malu-maluin lagi nih Bodinya udah gak kusam lagi Oke, disini Nah, kalian perhatikan Kita cat lagi Ini udah mulai Ini ya Nah, ini kena-kenanya yang putih Kalian bisa pake air aja guys Langsung hilang nih ya Kalau di bodi atas yang putih itu ya Jadi dia bekerja di bodi kasar doang guys ya Nah, seperti ini Oke, seperti ini guys Ini udah Udah mantap nih Jadi setelah udah kayak gini Kita akan coba tunggu satu hari ya guys Jadi untuk menghasil maksimalnya itu satu hari dia Jadi saya akan coba diamin motor ini selama satu hari Oke, kita tunggu aja besok Kita lanjutin lagi Nah, jadi setelah satu hari Motor saya keluarin lagi nih guys Hasilnya kayak gini nih Mantap banget guys nih Tuh ya Nah, kayak gini Kita akan coba buka ya hasilnya Kayak gimana nih Nah, ini kelihatannya kelihatan banget ya Apakah hasilnya kita akan coba buka Wow guys Beda jauh banget guys Jangan perhatikan disini tuh Samping kiri sampai kanannya beda banget guys Tuh, kalian perhatikan Hasilnya tuh Ini saya akan coba buka Nah, ini hasilnya beda banget kan Kusamnya sama samping itu 180 derajat guys Bedanya ya Tuh, kalian perhatikan Wah Jauh banget kan Nah, jadi kalian bisa contoh nih ya Nah, jadi untuk ketahannya Apa bisa tahan atau enggak Ini saya akan coba buktikan di video kali ini nih Oke, langsung aja kita buktikan Nah, disini saya akan coba bongkar lagi Ini yang tadi kita cat nih Ini satu lagi tuh Bedanya juga jauh banget guys Langsung aja kita buka ya Ini hasilnya lebih maksimal nih ya Di bodi ini tuh Wih, gila guys Seperti baru ya Dan perhatikan disini beda banget Beda jauh banget tuh Pokoknya beda jauh banget guys ya Disini tuh Ini masih kayak dulu Ini udah baru lagi ternyata Wih, mantap Jadi untuk hasilnya Bagus nih ya Untuk pengecatannya Jadi pertanyaannya nih guys Apakah ini bisa awet tahan lama atau enggak Nah, jadi di keterangan produknya Ini bisa awet sampai satu tahun Nah, jadi pada video kali ini Karena belum satu tahun Saya akan coba mencuci ini Pakai sabun colek guys Ya, kalian tahu ya Kalau yang namanya sabun colek itu Kalau udah kena cat itu Kalau catnya jelek Kalian pasti tahu kayak gimana Nah, kita akan coba cuci guys Ya, pakai sabun colek nih Oke, ini saya pakai sabun colek Yang murah aja ya Yang biasa dipakai ibu-ibu Untuk nyuci baju nih Oke, tempat pertama Kita kasih air dulu Lalu kita kasih sabun coleknya Disini saya oles-oles Kita cuci Apakah catnya luntur atau enggak nih Kalau hasilnya jelek Catnya jelek Ini akan luntur Gak, seakan hilang Nah, seperti ini Wah, kita udah busa Banyak banget nih Nah, seperti ini kita lap Apakah hasilnya dia akan luntur Atau enggak Nah, kita kejak kering dulu Nah, seperti ini Ternyata dia enggak luntur ya Nah, disini kita coba kering Nanti keringnya akan kelihatan Apakah seperti semula lagi Atau enggak Nah, ternyata disini Enggak luntur sama sekali guys Catnya masih bagus juga Nah, ini cat sampingnya Karena belum kering Jadi dia masih bagus ya Yang sebelahnya nih Oke, dia akan Disini Nah, dia udah mulai mengering Jadi bodinya Kembali ke setelan pemula Semula nih Jadi kusam lagi tuh Nah, hasilnya yang perhatikan Jauh beda banget guys Mantap banget guys Gambar 3 disini Ini wajib kalian coba ya guys Jadi kalau kalian punya motor Yang bodinya seperti motor saya ini Ini wajib kalian coba Karena hasilnya sangat maksimal Ya, nah Jadi kalau kalian ingin membeli produk ini Atau Black Speaks ini Bisa kalian cek linknya Di deskripsi ya Nah, disitu ada ya Link produknya Oke, terima kasih telah menonton video ini Wassalamualaikum Wr Wb Wb Sub indo by broth3rmax